Ya, radio ini keluhannya kadang hidup, kadang mati sendiri Tapi, nah ini mungkin lagi posisi tidak mau hidup Oke, jadi kita buka saja Kita cek dulu nih Tegangan pusatnya ada Tegangan 8V-nya ada Nah, ini ada nyala nih Tapi blank ya Tidak ada angkanya Cuma lampu doang Coba op kan Tidak bisa di op juga nih Hanya nyala saja Coba tekan Tekan lagi Tidak bisa Sekarang kita cek tegangan yang masuk ke CPU Semuanya normal ya Tegangan yang masuknya Terusnya ini sudah hidup Tapi dia kembali mati Ini regulatornya memang sudah dibipas ya Nanti kita ganti lah transistor Atau supaya regulatornya Semua tegangan normalnya Jadi ini curiga CPU-nya yang tidak benar Kita simpan dulu Kita ganti sama CPU yang lain Nah, ini dia Oke, CPU sudah terpasang Kita on Dan langsung ya Keluar Normal Matikan lagi Onkan lagi Sudah jelas ya Penyakitnya itu di CPU Ya, sudah menjelang panas Kita coba lagi On off-nya Oke, radio berjalan normal ya Berarti memang itu positif CPU-nya yang rusak Jadi kita bongkar saja Karena ini Kaper radio bawaannya Akan dipakai Jadi Kaper CPU yang tadi Kita cabut Dan Kaper inilah yang akan kita pasang Ini kita singkirkan dulu Blok CPU yang Sudah Menjelang Fungsiun Setelah pertukaran Kaper depan Kita Ancangin lagi CPU-nya Kita Baut dulu ya CPU-nya Dan ini Buat Cek power Terlihat Disini Sekitar 65 Ya Resip Sudah dicek Power sudah dicek Sekarang tinggal cek mic-nya Sekarang tinggal benahi bagian regulatornya Supaya diopkan Tidak Nge-JOS Tidak berisik Terima kasih bagi yang telah subscribe Dan selalu setia nonton di channel Yang bikin memuat dan ruat Semoga dipanjangkan umur Diribahkan rejekinya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.